Percaya nggak? Cukup dengan 3 bahan ini aja, bisa jadi? Bisa jadi, ayam goreng krumus yang gurih, renyah, dan krumusannya itulah berlimpah dan kering banget Ayamnya lembut, bumbunya merasa sampai ke dalam, gimana? Percaya nggak? Kalau cuma dengan 3 bahan ini aja, kamu bisa bikin ayam goreng krumus yang spesial Dan cara bikinnya udah pasti nggak pake ribet dong Yaudah, daripada penasaran, yuk bikin Dan disini aku udah siapkan 1 kilo ayam yang mau aku campurkan dengan 1 bungkus ajiku ayam goreng Lalu ayamnya tinggal kita remes-remes aja, biar bumbunya merata Tambahkan juga dengan 350 ml air Dan ayamnya akan aku ungkep sampai airnya menyusut, menyisahkan sepertiga bagian Untuk apinya, pake api sedang aja ya Kalau udah, aduk-aduk sebentar, dan ini mau aku dinginkan selama 5 menit, biar nggak terlalu panas lagi Kalau panasnya udah hilang, ini mau aku tambahkan dengan 4 cm makan tepung maizena atau sekitar 75 gram tepung maizena Dan terakhir, 2 butir telur Tuh, bahannya benar-benar cuma 3 aja, nggak lebih Dan emang nggak ada tambahan apapun lagi Dan ini tinggal kita aduk-aduk aja sampai semuanya itu rata Nah, ini nih yang penting untuk air ungkepnya jangan dibuang ya Karena ini nanti akan kita gunakan untuk bikin keremesannya Selanjutnya tinggal kita panaskan minyak yang banyak Lalu ini tinggal kita goreng di minyak yang benar-benar panas ya Terus, air ungkepnya tadi tinggal kita siram di atas ayamnya Masukinnya sedikit-sikit aja ya Pokoknya disesuaikan dengan banyak ayamnya Dan ini tinggal kita arahin aja ke ayamnya Biar ayamnya terselimuti dengan keremesannya Kalau udah dibalik-balik dan ayamnya udah golden brown seperti ini Ini sudah siap kita sajikan Tapi jangan lupa untuk ditiriskan terlebih dahulu Karena ini lumayan banyak makan minyak Dan sebelum lanjut ke penggorengan berikutnya Jangan lupa ini keremesan sisanya untuk diambil juga Biar minyaknya tetap bersih Dan ini ayamnya mau saya sajikan di atas daun selada Biar ayamnya kelihatan lebih mewah dan menggoda Walaupun bahan dan cara bikinnya itu simple and nggak ribet Tapi tetap dong harus kelihatan estetik Ayam goreng tanpa sambal apalah artinya ya kan So aku mau bikin sambal yang nori beri-beri Kebetulan di rumah ada sambal labis literasi yang sese Terus aku mau tambahin dengan sepotong nanasnya Aku belinya sama abang-abang Belinya sepotong doang Ya kali satu mau bikin rujak dong Jadi nanasnya tinggal kita hancurin aja Seperti ini Dan tinggal kita campur ke sambal rasinya Terus tinggal kita aduk Sampai Tidak Tuh Ini sambal nanasnya Oh my god keluar sedikit Nggak apa-apa Ini enak banget Pas banget pasangan sama ayam kemesnya tadi Tuh Jangan lupa dicobain ya Ini juga gampang banget kan bikinnya Ini juga mau makan Ini juga mau makan Iya Mami mau pakai sambal nanas tadi Ini pasangan yang pas Sama ayam kemesnya Tuh Kita makan kemesnya dulu Hmm Hmm Sama ayam kemesnya Hmm Mari makan Mari makan Hmm Sama ayam Ya Terima kasih.